Selamat datang di Selebritis Hits, dan kali ini bersama Oke Julian nih ya. Nah Selebritis Hits, gak abdul kayaknya kalau di Selebritis Hits itu kita tidak mengundang tamu-tamu yang sangat spesial ya. Dan kali ini, dan di episode kali ini juga kita udah kedatangan tamu yang sangat spesial. Siapa lagi kalau bukan? Mahalini! Boleh tepuk tangan dong. Mahalini apa kabar? Baik. Baik, gimana ini banyak banget nih pertanyaan-pertanyaan yang udah oke siapin. Dan khususnya juga ini pertanyaan yang diwakilin sama Selebr Hits ini. Ini selamat banget nih atas perilisan album Pabula. Boleh diceritain dong nih, albumnya ini berapa lama persiapannya nih? Cukup lama. Cukup lama? Lebih ke atur jadwalnya sih. Maksudnya kayak karena kemarin-kemarin kan kita mungkin sebagai penyanyi gitu ya. Kan kita sempat diterpah oleh pandemi. Yes. Nah jadi muncul lah tuh job-job untuk festivalan semua tuh muncul. Jadi itu yang bikin susah gak terjadwal. Karena kan kebetulan itu juga salah satu kesempatan untuk penyanyi atau musisi itu buat konser lagi. Dan pada saat 2022 kemarin aku tuh baru rilis single. Tidak sempurna pada saat itu. Jadi kayak kesempatan untuk memperkenalkan album festival gitu kan. Akhirnya di akhir tahun adalah maunya fabula ini. Maunya Agustus. Maunya Agustus. Jauh banget kan. Jauh banget. Makanya jauh banget ternyata jadwalnya tidak memungkinkan. Maksudnya bentrok semua gitu. Di dalam aku penulisan lagu, di dalam aku harus recording. Itu bentrok semua. Jadi jadilah sejanwari. Nah tapi ngomong-ngomong penulisan lagu. Penulisan lagu itu terlibat banget langsung atau mungkin ada dibantu dari tim juga? Aku bareng-bareng sebenarnya. Bareng-bareng. Jadi benar-benar menulis lagu dari perjalanan cinta juga paling. Iya bisa begitu. Boleh tau gak perjalanan cinta yang paling banyak di dalam lagu ini perjalanan cinta siapa ya? Apa tuh apa? Aku berarti. Aku berarti. Karena semuanya aku tulis tentang aku semua. Ini ngomong-ngomong kekasih juga nih seleb hits. Apakah Rizky Fevian ini terlibat dalam penggarapan album Mahal ini dari fabulain? Dia terlibat di lagu buru-buru. Aransemen juga? Enggak. Aransemennya full kayak nih. Itu aku yang minta aransemennya kayak gitu. Terus dia terlibat di lagu buru-buru karena aku minta tolong. Udah lagu recording terakhir ini nih gitu kan. Terus kayak udah pusing banget nih karena lagunya kita recording 7 lagu baru. Terus ya udah dia terakhir ini aku minta tolong buat bareng-bareng coba kita bikin lagu yang buru-buru gitu. Nah tapi kan ngomongin jadwal. Ngomongin jadwal kan Mahal ini juga sibuk, Rizky Fevian juga offernya banyak tuh. Untuk ngatur waktu untuk bisa ngebuat atau si Rizky nya ngebantu buat album. Ini gimana tuh caranya? Kayak tiap hari kita kerja ya. Tapi mungkin lebih dari telepon. Ah iya bisa. Kayak misalnya apa aku kasih musiknya. Karena dia juga kalau misalnya dia menggarap album kan misalnya dia juga kasih musiknya ke aku gitu. Ada pesan khusus gak sih Mahal ini di lagu di album kali ini untuk para penggembar Mahal ini? Lebih ke karena namanya Fabula ya. Fabula tuh artinya fable jadi kayak cerita story. Fabula tuh bahasa latin sih sebenernya. Jadi kalau di English ini tuh artinya story gitu. Tapi dia lebih ke story apa sih dongeng gitu. Nah jadi pesannya dari Fabula ini ke pendengarnya Mahal ini ya adalah semoga kalian relate sama album aku ini. Karena yang aku ceritakan itu pasti banyak yang mengalami juga. Karena aku ceritakan sesuai dengan pengalaman aku. Yang memilih nama Fabula itu Mahal ini sendiri atau gimana? Aku. Pengen banget itu dari dulu atau kayak gimana? Enggak juga sih kak. Enggak dari dulu. Kan biasanya orang kalau album namanya gitu ya Mahal ini atau siapa gitu kan nama albumnya. Cuman aku kayak merasa biar beda aja. Biar beda aja ya betul-betul. Ada berapa lagu di dalam album Fabula? Sepuluh. Sepuluh lagu. Yang Mahal ini tulis liriknya sendiri berapa lagu? Semuanya. Semuanya. Kecuali satu. Jadi sembilan lagu itu aku tulis sendiri. Satu itu lagu remake-an aku 2015. Yang emang pada saat itu viral gitu. 2015 itu banyak yang tau. Dari sekarang itu banyak yang tau. Tapi rilisnya 2015. Akhirnya aku remake. Karena biar mengikuti perjalanan Mahal ini gitu. Ya bener-bener. Berarti udah ada lagu-lagu yang pernah dulu Mahal ini buat. Sekarang akhirnya dimasukin di dalam album ini. Ya 2015 itu. Lagu yang mungkin. Apa ya. Yang mungkin kan dari semua album pasti semuanya bagus ya. Tapi pasti ada lagu paling favorit. Paling favorit untuk versinya Mahal ini di dalam album Fabula. Ini Laguku judulnya. Laguku? Ini Laguku. Ini Laguku. Itu gak tau aku favorit aja. Suka aja aku. Ini bocoran juga nih. Ini Laguku. Ceritanya tentang apa? Ceritanya tentang bukan toxic relationship. Tapi nyambung sama orangnya kalau sedang menjalin toxic relationship. Tapi ini aku ciptakan tentang diri aku. Yang pada saat itu pasangan aku tuh. Minta aku untuk perhatian lebih gitu. Minta perhatian lebih. Tapi di lagu ini membuktikan bahwa. Saya menyertai kamu dengan cara saya sendiri gitu. Lagu yang paling favorit dari Mahal ini di album terbarunya ini adalah. Ini Laguku. Nah sebenarnya bukan oke aja yang penasaran. Mungkin juga selfish yang lagi nonton juga. Mungkin juga pasti penasaran sama referennya kayak gimana. Boleh gak nyanyiin dikit aja Mbak Halini? Aduh ini Laguku lagi. Jadi orang-orang kalau orang-orang itu yang sedang suka sekali dengan Fabula itu sial sih. Kenapa sial? Gak tau. Jadi ada judulnya sial. Mereka suka banget. Jadi di tiktok tuh lagi viral. Terus spotify tuh lagi. Rame. Jadi sudah lah kita ini Laguku aja ya. Ini adalah versi yang paling mahal ini suka. Ini Laguku. Bukanlah hatimu lihat diriku. Ku takkan mampu tanpamu, tanpamu. Bukan maksudku selalu membisu. Ku tahu cara ku mencintai-mu. Wih keren. Boleh dong tempamu ke tangan di studio. Ini keren banget. Ini memang lagu mahal ini tulis di tahun 2015 itu? Bukan. Bukan. Yang 2015 itu bukan aku yang tulis. Yang ini? Ini aku tulis kapan bulan apa ya. Kayaknya sebelum-sebelum recording lah pokoknya. Boleh gak kasih bocoran. Gimana sih kan nulis lagu itu kan gak gampang ya. Butuh inspirasi, butuh lagi tenang. Kalau mahal ini lagi buat lagu itu persiapannya tuh seperti apa sih? Oh aku butuh sangat konsentrasi. Konsentrasi. Karena waktu itu kan aku tadi aku sempat jelasin. Kalau misalnya kita 2022 itu festivalan terus. Jadi itu juga sempat jadi gencer-gencernya. Jadi anggapannya sih sial. Sial itu aja tuh aku tulis dari lama. Jadi lama banget. Dan aku ganti-ganti terus. Dan itu nadanya sebenarnya gak gitu gitu. Kalau kalian udah denger Yersila pasti udah. Yersila terus nadanya itu kan aku tulis sama Kak Ame gitu. Jadi aku harus ketemu. Jadi aku anaknya gak bisa dikasih lagu yang plek udah jadi. Oke. Harus yang setengah mateng gitu. Setengah mateng. Pertama nulis diriknya dulu atau nadanya dulu? Nadanya dulu. Nadanya dulu. Nadanya dulu. Nadanya bisa diganti-ganti. Gampang. Jadi aku ketemu Kak Ame gitu ya. Terus aku minta kayak. Kak ini kayaknya nadanya enak kesini. Kak kita ganti nadanya enak kesini. Gitu. Kurusnya ganti enak kesini. Terus baru aku tulis lagi. Jadi itu semua aku ganti-ganti. Anggapannya kalau tahu lagu. Sisa rasa. Itu awalnya liriknya juga gak gitu. Jadi aku ganti-ganti. Perubahan-perubahannya ada juga selalu ya. Tapi kalau nulis-nulis itu mungkin lagi di jalan walaunya. Atau memang. Wah hari ini saya harus buat musik. Di rumah sendiri nyatat. Atau mungkin lagi. Lagi melakuin aktivitas sekalian. Atau kayak gimana ya. Biasanya kalau notasi. Kalau sesuatu notasi yang enak kayak. Notasi misal. Kisah sempurna. Itu kan pasti aku yang dapat. Misalnya kayak gitu. Atau enggak. Lagi mandi. Tapi notasi itu. Kalau notasi itu lagi mandi. Gak tau kenapa ya. Tiba-tiba peng gitu. Aku langsung. Lapin ke tangan pakai haduk. Langsung ambil recording. Ambil handphone. Terus aku kasih ke musisi. Siapa yang bakal aku pengen ajak. Terus Kak kita bikin gini yuk gitu. Terus kalau tulis. Jadi aku butuh konsentrasi sendiri. Oke. Bener-bener itu bakat. Apa ya. Misalnya alami banget. Yang bener-bener gak harus. Gak kayak kita misalnya buat film. Misalnya buat film. Yang bener-bener duduk. Harus konsentrasi buat. Kalau ini lebih. Natural aja gitu ya. Ya. Ya ada momen tertentu. Wah ini kayaknya nadanya bagus. Terus masukin liriknya. Dan gak bisa dipaksa. Gak bisa dipaksa. Bener ya. Semoga bagus. Nah tapi ini kan dari album terbarunya mahal ini. Ini boleh gak kasih rekomendasi ke seleb hits semua. Tiga lagu yang wajib didengar dalam. Di dalam album ini. Semua lagunya sebenernya. Semua lagunya pasti bagus. Oke yakin banget. Semua dong. Semua yang tiga. Tapi kalau disuruh pilih. Tiga lagu yang wajib kalian. Atau seleb hits yang harus denger. Sial gak usah disebut lah ya. Biasanya nomor satu ya. Jangan deh. Yang lain aja. Adek-adeknya. Yang pasti tadi tuh. Ini lagu. Ini lagu ku. Buru-buru. Buru-buru. Buru-buru boleh ceritain. Magna lagunya apa? Magna lagunya itu kayak. Ada seseorang yang deketin kita. Jadi disitu ada. Liriknya. Kau pujakan pesonaku. Jadi. Ya sebagai laki-laki dan perempuan. Pasti seseorang yang bilang. Kayak lu cantik deh. Lu cakep deh. Gitu kan. Tapi. Yang pas. Yang ini tuh kayak. Lu harus menyadari. Bahwa pesona itu. Akan pudar seiring waktu. Jadi jangan buru-buru. Jangan buru-buru. Deketin gue gitu. Jadi. Lihat dulu kedepannya mau ceritain gak? Gitu. Buru-buru tuh tentang gitu. Jadi. Ini lagu ku. Buru-buru. Buang hati deh. Boleh. Nah ini mungkin. Pertanyaan yang mewakili Selfish. Juga di Mahal ini. Mau dijawab boleh? Gak dijawab juga boleh. Dari semua lagu ya. Di dalam album terbarunya Mahal ini. Ada gak sih lagu khusus untuk. Rizky Fabian? Aduh. Gila lagu aku tuh semua tentang dia. Oh iya iya. Kecuali sial ya. Kecuali bawang hati. Kecuali putar waktu. Dah. Berarti 8 sisanya? Oh jangan. Kisah sempurna. Iya deng. 41, 2, 3, 4. 4 berarti. 4 lagu untuk Rizky Fabian? Iya betul. 4 berarti. Berarti sangat menginspirasi dalam album ini. Sosok Rizky Fabian dalam. Pembuatan album ini ya Mahal ini. Mungkin karena sedang kita kan pacaran gitu kan. Jadi mungkin ya inspirasinya dia jadinya. Mungkin begitu juga sebaliknya kali ya. Iya mungkin. Nah tapi boleh kasih tau gak nih. Mungkin banyak yang penasaran. Fakta-fakta dalam keperibadian dari Mahal ini. Ada gak sih sifat-sifat Mahal ini kan. Ini kan konser setiap hari. Setiap mungkin setiap minggu ada terus. Dalam kondisi dalam jadwal yang padat kayak gini. Mahal ini untuk bisa menghibur diri. Itu biasanya kemana? Kan buat album, buat lagu setiap hari. Terus nyanyi juga. Kadang juga harus latihan vokal terus. Untuk mengulangin waktunya. Untuk bisa santai itu biasanya kemana? Tidur. Cuman itu aja. Di rumah. Di rumah. Main PC. Main PC, main game, tidur di rumah. Udah itu cukup banget. Itu udah cukup? Di rumah. Maksudnya pasti di rumah gak harus liburan kemana-mana. Karena di rumah itu udah ada PC. Udah cukup. Yuk temen kan. Eh main, main gak? Udah ayo sok main ya. Healing-healing gitu gak suka? Suka. Cuman kalo healing nih misalnya 3 hari lagi udah ada kerjaan. Cuma. Cuma ya. Mending tidur di rumah. Itu soalnya kalo misalnya kita tidur tuh menurut aku udah punya waktu tuh udah enak banget sih. Udah cukup banget ya. Maksudnya jadi gak harus kemana-mana. Gak harus pusing-pusing. Untuk bisa meluangkan waktunya. Cukup di rumah. Mending sih. Sambil teleponan pastinya ya. Iya. Hehehe. Nah kalo Mahlini. Boleh cerita gak sih perjalanan dunia musik Mahlini. Yang mungkin dari dulu sampai sekarang. Sampai akhirnya punya album. Proses apa yang bener-bener Mahlini gak pernah bisa lupain? Berat sih ya. Karena dari dulu juga aku kan kebetulan dulu kalo aku kuliah dokter gigi ya. Untuk memutuskan. Beda banget ini sama dari kuliah sampai sekarang. Untuk memutuskan itu aja sulit ya. Untuk memutuskan apa yang aku ambil. Yang ternyata mungkin emang jalanin disini. Jadi dulu itu aku juga pengennya tuh kuliah di musik. Musik. Terus akhirnya ya sudah ada jalannya di invite. Untuk aja pencarian bakat itu ya udah aku disini. Terus akhirnya. Happy tapi? Happy. Happy banget dong. Terus aku punya. Gatau punya perjalanan untuk pengen aja jadi musisi yang mudah dari musisi gitu loh. Bukan yang cuman nyanyi. Tapi aku bisa nyanyi lagu. Punya dreams bisa jadi producer. Atau apa gitu. Semuanya sekarang sudah terwujud? Belum. Udah dong? Belum. 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 Oke deh pertanyaan terakhir untuk. Mungkin perwakilan dari semuanya yang lagi nonton juga. Ini kalo boleh tau. Apa harapan untuk album ini? Kedepannya seperti apa? Tentunya harapan aku untuk album ini kali ini adalah. Semoga bisa menjadi jembatan buat aku. Untuk bisa terus berkarya kedepannya. Entah untuk dari aku atau entah orang lain karyanya. Semoga bisa menjadikan aku dari musisi yang di industri musik Indonesia. Atau di luar. Amin. Pokoknya kita harapannya ini kalau bisa. Bukan hanya di nasional tapi juga go internasional. Amin. Suksesnya ya. Tapi penasaran banget nih Mahlini. Mungkin dari perjalanan musik sekarang kan berbeda banget. Semua sekarang dikontrol sama sosial media. Kadang-kadang kita lihat lagu Mahlini terus muncul di TikTok setiap hari. Nah itu gimana perasaannya? Emang udah dikonsepin atau memang gak sengaja? Langsung setiap hari viral FGP atau gimana itu? Gak sengaja. Gak sengaja. Padahal gak itu harapannya? Bukan. Maksudnya bukan harapan itu mengharapkan. Cuman kan maksudnya di ada 10 lagu nih. Jadi setiap bulan itu bakal dirilis satu-satu. Maksudnya dirilis satu-satu kayak si Bohongi Hati. Bohongi Hati dulu rilis semua tapi rilis satu-satu. Cuman lah naiknya malah si sial duluan gitu. Jadi emang sial gitu kan. Sial membawa rezeki ya. Iya sial membawa rezeki. Bener. Tapi kalau mungkin dari pandangan Mahlini atau mungkin dari pandang musisi. Dengan adanya platform seperti TikTok kayak gini. Musik-musik yang terus keluar viral. Itu sangat ngebantu banget gak sih? Maksudnya Ki. Sangat berpengaruh gak sih dalam dunia musik? Berpengaruh sih banget ya. Membantu juga banget. Cuman kalau menurut aku adalah jangan pernah menjadikan itu suatu patokan gitu loh. Iya. Karena aku pernah berpikir kalau misalnya. Maksudnya kayak menerawangi sendiri terus merem gitu. Kalau misalnya kok jadi patokan terus aku mikir kayak. Kalau gak viral di TikTok berarti gak viral gitu loh. Itu gimana tuh? Jadi kayak. Aku keras setuju sih gitu. Keras setuju ya bener. Jadi kan kasihan dengan kita yang sebagai musisi gitu ya. Adanya platform musik tuh platform musik. Terus yang sangat musik sekali tuh radio. Iya betul itu bener setengah setuju. Jadi misalnya jaman sekarang gitu yang harus paling dikembangkan tuh menurut aku yang seperti itu gitu loh. Jadi apa lagi untuk musiknya. Betul. Tapi mau gak mau karena namanya sekarang jaman. Bang berbeda. Ya kan. Jaman berbeda. Jadi kalau bisa dimanfaatkan lah semuanya. Bener. Tapi yang namanya. Kayak aku bilang kayak radio terus platform musik yang pernah dilupakan gitu. Betul bener. Nah kira-kira nih seandainya kalau. Anggapannya kalau seandainya hari ini seorang Mahli ini tidak menjadi musisi atau penyanyi. Mahli mau jadi apa Mahli? Jadi dokter lah. Jadi dokter gigi. Sekarang masih ngelanjutin gak? Enggak. Tapi gak bisa waktunya. Enggak. Aku pernah. Jadi kemarin itu aku cuti. Terus aku akhirnya ngambil lagi. Ternyata tidak bisa. Enggak bisa? Enggak bisa. Karena bukan gak bisa dari akunya. Banyak faktor. Banyak manusia. Yang disana dan disini. Itu tuh kayak bentrok gitu. Enggak masuk. Jadi gak semua orang pemikirannya sama kan. Jadi yang disitu tuh kayak. Mana nih gitu loh. Kalau yang disini. Boleh kerja gue harus gimana nih. Mungkin gak mungkin kan. Gak mungkin manajer aku yang belajar kan gitu kan. Jadi ya udah. Tapi apa yang paling membuat seorang Mahli ini tuh sampai akhirnya sangat cinta dengan dunia musik. Apa yang membuat Mahli ini sampai akhirnya tuh. Ini musik tuh gue gitu. Ternyata musik mengajarkan saya untuk jujur. Boleh diulang kata-kata itu? Saya buat status kali ini. Apa tadi baru diulang? Ternyata musik membuat saya jadi jujur. Kenapa? Karena lewat musik aku bisa ngasih tau segala perasaan aku. Pesan aku. Dan segala halnya. Dan musik yang buat aku ada disini kan. Dan berarti musik juga yang bikin aku tuh nyadar untuk menghargai segala hal yang ada di dunia ini. Jadi berarti benar-benar bisa melalui dari lirik mungkin dari isi hati seorang Mahli ini ada pesan-pesan yang pengen disampaikan buat orang-orang sekitar bisa dari musik. Anggapannya kayak misal kita kan kalau jaman sekarang kita foto. Kalau aku save-nya di musik aku. Save. Apapun itu. Pertama kali mencoba dunia musik itu langsung nyanyi atau mencoba alat musik atau gimana tuh awalnya? Nyanyi. Nyanyi. Jadi dulu lah makanya nyanyi. Dari usia berapa Mahli ini? Kalau bisa suara kayak gini tuh dari awal. Atau memang bakat tuh latihan kayak gimana? Dari aku kelas berapa ya? Kelas 4 lah kelas 5. 5 SD. Aku udah les musik. Les musik. Jadi bersekolah musik lah gitu. Sekolah musik. Terus akhirnya aku les keyboard kayak gitu. Oh bisa main musik juga main keyboard semuanya bisa? Dikit gak banyak. Dikit banget. Jadi jangan challenge-challenge-challenge dikit banget. Berarti nantinya udah bawa keyboard sih kita. Jangan. Jangan. Dikit banget terus akhirnya baru aku juga setiap sekolah pasti ikutnya padus. Terus akhirnya aku kuliah, SMP. Kalau misalnya ada lomba-lomba sekolah ditunjuk buat lomba gitu. Nah gimana awalnya akhirnya Mahli ini pengen mencoba Indonesian Idol? Itu gimana? Atau mungkin dari temen atau cuma iseng-iseng atau memang bener-bener Mahli ini tuh udah mempersiapkan untuk ikut Indonesian Idol? Awalnya tuh aku ikut di tahun 2017 ya? Siapa ya? Belum aku tuh 17 ya? Aku lupa deh sebelum, aku sebelum aku lah. Itu aku sampe yang nantri gitu loh gak? Jadi bener-bener nantri dari awal? Terus akhirnya ada orang datangin yang ditarik. Ditarik. Kamu ini aja, ini aja masuk lebih cepet gitu. Tau udah yang kenapa gue kan? Yaudah terus kamu kayak mungkin ikut shooting-shooting atau apa gitu kan? Terus akhirnya gak lolos. Gak lolos? Gak. Itu umur berapa tuh waktu itu? Di 2017 itu? 17 berarti. 17 ya? Abis itu gak lolos? Gak lolos yaudah gak lolos aja. Abis itu... Patas semangat gak? Patas semangat. Ini boleh nih jadi temen-temen yang pengen berjuang di dunia musik. Ini boleh nih referensi cerita dari Mahli ini. Patas banget. Karena yang bikin aku patas semangat tuh ngecewain orang tua berarti kan. Aku lebih ke sana. Karena ngerasa kayak udah mahal-mahal nih gue ke Bandung. Udah dibalik ke Bandung. Terus gak ada hasilnya atau apa yaudah deh aku kuliah aja. Kuliah aja ya. Kira-kira sudah mulai lah disitu. Kayaknya saya harus jadi dokter gigi saja. Kak aku tuh orangnya... Kalau misalnya orang mau pinter itu kan tinggal rajin ya? Belajarlah. Menurut aku. Kalau orang mau tinggal pinter tuh rajin. Aku jurnal SM aku bolos semua. Sama dong kita. Ya udah bagus. Jadi tau lah rasanya. Bukan yang pinter-pinter gimana gitu kan. Akhirnya aku sampe yang serius banget kuliah itu tuh aku belajar. Belajar. Ini tuh jadi waktu itu jadi gue bela sahabat. Jadi sampe yang dia banggain aku banget kayak. Karena aku belajar terus aku mandi. Sama kayak tadi tuh. Aku lap tangan. Kalau aku lupa aku baca lagi set. Aku taruh aku mandi lagi gitu kalau kemudian. Aduh kalau tergigit udah pusing deh kalau minggir. Jadi sampe aku yang menurut temen-temen aku pelajaran tersusah itu aku gak remedy. Yang gampang justru? Yang gampang ya pasti gak remedy. Jadi yang kayak aku belajar gitu. Belajar banget lah. Tapi maksudnya namanya juga jalan Tuhan ya. Jalan yang di atas. Indonesian Idol gak cat aku. Di tahun akunya. Di tahun yang itu? 2017 juga? No no no. Aku tuh 2019 betul. 2019? Di tahun 2019. Maksudnya aku udah yang. Aku mau vakum dari musik gitu. Dan itu sebenernya-benernya gak mungkin. Kesehariannya Mahlini mungkin gak nyanyi. Atau biasa-biasa aja. Gak pernah nyanyi aku sama kuliah. Karena udah ditolak itu sampe akhirnya drop. Buat seorang Mahlini yang Seti kayaknya gak mau nyanyi lagi. Pernah nyanyi cuman yang bukan nyanyi kayak sekarang. Kayak sekali. Sekali. Sekali dua kali ya. Bisa dihitung jari bahkan. Maksudnya jadi kayak. Udah gak. Aku mau vakum dari. Perlombaan musik apapun gak. Aku fokus kuliah. Apa akhirnya. Ada titik dimana Mahlini akhirnya pengen mencoba kembali? Nah 2019 itu aku dicatitin. Nah pas dicatitin. Ini Mahlini udah memilih nih. Saya gak mau lagi. Akhirnya kenapa Mahlini. Memutuskan untuk mencoba ikut audisi lagi. Iya maksudnya aku kan. Anaknya percaya sama yang di atas ya. Maksudnya percaya jalan yang di atas ya. Betul. Jadi aku mikir kayak. Mungkin ini jalannya kali ya. Maksudnya kenapa aku terus diarahin ke musik gitu. Walaupun aku dikuliah pun juga. Disuruh nyanyinya aku. Kalau sama dosen kan. Disuruh nyanyinya aku. Apa-apa aku gitu. Terus apa-apa musik, musik, musik. Jadi kayak. Terus aku juga merasa nyamannya kok di musik gitu. Jadi. Udah aku coba aja deh. Tapi aku tidak berharap banyak. Oke. Mungkin karena ketulusan dan noting tulusnya seorang Mahlini. Ikut audisi itu. Sampai akhirnya keluar semua-semuanya. Mungkin kali ya. Mungkin kali ya. Mungkin karena kemarin berharap banget. Tapi akhirnya terlalu. Saking berharap mungkin kita grogi kali ya. Iya benar. Pas mungkin udah notin tulus. Sampai akhirnya keluar lah Mahlini. Iya gitu. Luar biasa banget. Tapi memang ini cerita dari Mahlini ini bisa mengebuat. Apa mungkin ada calon-calon musisi yang sebentar lagi akan. Memberikan warna ke dunia musik Indonesia. Mungkin dari ceritanya Mahlini bisa menjadi referensi. Jangan patah semangat. Lagu sial aja bisa jadi nomor satu. Oke. Sebelum kita selesai nih. Saya live hits. Oke pengen lihat dulu nih. Harapan dari seorang Mahlini. Untuk dunia musik Indonesia. Khususnya. Sempat pas kali pertanyaannya. Jadi. Kak Ren aku sempat lihat di tiktok. Bahwa maksudnya. Apa namanya. Ada orang yang komen bahwa. Fabula nih semua albumnya gitu-gitu aja. Iya. Gitu-gitu aja mungkin dalam artian flow nya kali ya. Oke. Dan. Menurut aku yang lagi viral adalah sial. Mungkin dia tidak mendengarkan satu album lah. Jadi. Sebenarnya satu album itu gak flow nya gitu-gitu aja sih. Ada beberapa yang gak quickie. Isi bridge mungkin dia gak denger satu. Yang namanya orang. Mau jadi ini ya. Iya betul. Jadi. Jadi. Dan itu. Yang bikin aku sakit adalah. Dia tidak membawa hanya aku. Tapi membawa musisi lain. Seperti teman-teman aku. Kayak Titi. Riva, Leodra. Kayak gitu. Membanding-banding kan? Bukan bukan. Kayak. Music nya kayak gitu. Semua gitu. Musik nya semua gitu. Oke gitu. Tapi tidak. Tapi dia tidak tahu bahwa. Seberapa sulitnya kita menjalankan. Karya itu. Dan membuat karya itu. Jadi gitu. Menurut aku. Aku yang merasakan. Aku seseorang yang merasakan. Dari segi music nya. Aku soalnya kalau anaknya ikut. Andil langsung gitu loh. Semua terjun untuk dalam produksi. Ya. Ikut banget gitu. Jadi. Gimana kita ngerubahnya. Gimana kita ini nya. Gimana harus kita nentuin flow nya. Itu semua sulit banget. Gak gampang. Gampang. Jadi aku proud banget. Sama industri musik Indonesia. Yang bisa sebesar ini sekarang. Yang dimana-mana. Orang-orang tuh sebenarnya juga. Ngelirik banget sebenarnya. Industri musik Indonesia itu. So. Kita sebagai orang Indonesia. Hargailah industri musik Indonesia. Kalau gak suka di skip aja. Jangan di komentar-komentar ya. Ketolong ya. Jadi kita harus menghargai apapun. Yang karya-karya yang kita dengar. Apalagi satu lagi. Jadi aku kemarin abis konseri Malaysia. Nah itu boleh ceritain nih. Jadi aku abis konseri Malaysia. Itu musik Indonesia. Semuanya diputernya di Malaysia. Negara tangga aja. Sangat menghargai musik Indonesia. Tapi justru kita sebagai masyarakat Indonesia. Harus lebih menghargai musik yang. Original yang ada di Indonesia. Gitu. Jadi. Kalau gak suka. Di skip aja ya. Jadi ya. Jangan di komentar-komentar ini. Gak penting ya. Jangan lupa untuk. Menghargai karya-karya. Dan kira-kira nanti kedepannya seperti apa nih Malin. Dari album Fabula ini udah ada konsep kedepannya seperti apa Malin. Sebenarnya konsep kedepannya tuh ya. Pemikiran aku sendiri sih. Maksudnya next album namanya apa. Tapi itu masih lama ya. Yes. Fokus aja dulu di Fabula lah. Fokus dulu ya. Kalau aku sih gitu. Ya. Kita tungguin album-album selanjutnya. Pokoknya sukses selalu untuk albumnya Mahalini. Sukses juga untuk karirnya. Sehat selalu yang pasti. Dan terima kasih untuk Celeb Hit semuanya yang udah mendengarkan interview kali ini bersama Mahalini. Kira-kira nanti di next episode akan ada siapa. Tungguin aja sampai ketemu lagi. Bye bye. Bye bye.